MENGEJUTKAN Pembakaran poster Habib Rizik Sihab disebut sebagai skenario untuk mengadu domba kelompok Islam, khususnya FPI, dengan PDIP. Pembakaran itu dibuat sedemikian rupa agar mudah dicernam masyarakat awam. Seolah-olah merupakan tindakan balasan PDIP terkait pembakaran bendera PDIP dalam aksi RUHIP beberapa waktu lalu. Sosok desainer dianggap sangat cerdas membuat poster ajakan aksi konvoy dengan menggunakan momentum 27 Juli untuk ikut melibatkan masa akar rumput PDIP. Peristiwa 27 Juli selalu diperingati oleh masa PDIP untuk mengenang tragedi 27 Juli 1996 yang biasa disebut Kudatuli atau Kerusuhan 27 Juli atau Peristiwa Sabtu Kelabu. Skenario adu domba PDIP versus FPI semakin kental ketika markas PDIP di Kabupaten Bogor dilempari bom Molotov oleh orang tak dikenal pada 28 Juli 2020 lalu. Pelemparan bom Molotov di dua kantor PAC PDIP di Kabupaten Bogor dianggap sebagai aksi balas dendam atas pembakaran foto Habib Rizik di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Begitulah kejamnya adu domba. Gatot Nurmantio, keadaan lagi damai, suasana lagi sejuk. Tahu-tahu jadi gaduh nasional dengan suasana musuhan sesama kita. Gara-gara Budi Jarot seorang, ini adu domba? Ataukah ini settingan? Sangat ditunggu sikap bijak dari Divisi Humas Polri, Polri Bareskrim, untuk hindari amuk masa. Polri harus usut dalam kegaduhan nasional ini. Hingga muncul teori dari intelijen lain, pembakaran poster Habib Rizik bagian dari upaya menggeser isu kegagalan Jokowi. Pembakaran poster imam besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Sihab oleh kelompok aksi gerakan jaga Indonesia yang viral di jagad media sosial, dinilai sebagai upaya pembelokan isu. Ini lantaran, Presiden Jokowi Dodo telah gagal menangani pandemi virus corona baru COVID-19, termasuk dampak ekonomi yang langsung dirasakan rakyat kecil. Ketika Jokowi tidak mampu melakukan sebuah penanganan, maka pastinya kelompok-kelompok pro Jokowi ini coba menggeser persoalan pertarungan vertikal antara rakyat dengan state kekuasaan menjadi pertarungan horizontal. Begitulah, kata intelijen, atas alasan itu. Terciptalah kesimpulan, aksi di depan gedung DPR oleh GJI yang hanya berjumlah segelintir orang merupakan bagian dari strategi pengalihan isu opini publik. Menurutnya, Jokowi telah gagal memimpin negeri ini selama dua periode, supaya isu itu tidak kian ramai di publik. Maka, ada upaya pihak tertentu untuk menggeser isu menjadi konflik sosial antara pendukung Jokowi dengan pendukung anti-Jokowi. Nah, salah satu simbol sentralnya itu adalah Habib Rizik Sihab. Oleh sebab itu, Prabowo melalui anak buahnya karena Habib Rizik Sihab dicap sampah dan disinyalir mengadu domba. Maka, ancaman 10 tahun penjara. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rohman, anak buah Prabowo, bereaksi soal narasi yang dinilai tidak pantas disematkan kepada Habib Rizik Sihab. Saat terjadinya perusakan foto atau poster imam besar front pembela Islam FPI itu. Lewat akun di Twitter, politikus Gerindra itu bahkan menyatakan, ada ancaman pidana yang bisa menjerat pihak yang mengucapkan narasi tidak sepatutnya itu. Jika benar, saat peristiwa perusakan poster, Habib Rizik Sihab ada yang menarasikan beliau sebagai sampah yang menghianati negara. Maka, pelakunya bisa diusut dengan pasal penyebaran kebohongan. Pasal 14 ayat 1, Undang-Undang nomor 1, 1946 yang ancamannya 10 tahun penjara. Tulis Habibur Rohman, Kamis 30 Juli. Anak buah Prabowo, kelahiran Metro Lampung itu, bahkan memberikan kesaksian. Sosok Habib Rizik tidak seperti yang dinerasikan sebagai sampah dan penghianat. Saya bersaksi, bahwa Habib Rizik Sihab bukanlah penghianat negara. Sebaliknya, beliau adalah patriot dan panca silai sejati yang sangat cinta NKRI, tegasnya. Habibur Rohman juga mengajak umat Islam jangan merespon pembakaran foto Habib Rizik dengan cara-cara di luar koridor hukum. Saya himbau agar respon terhadap perusahaan poster dan narasi negatif terhadap Habib Rizik Sihab senantiasa dilakukan di koridor hukum. Jangan terprovokasi untuk melakukan respon yang melanggar hukum, tandasnya. Jadi, siapa ini si Budi Jarot? Budi Jarot adalah seorang seniman dan politisi. Pentolan Gerakan Jaga Indonesia, GJI itu, merupakan adik kandung seniman yang juga politisi PDIP, Eros Jarot. Pada peristiwa 27 Juli, 24 tahun silam, Budi Jarot juga dikenal aktif dalam mimbar bebas di kantor PDI saat itu. Tidak ada yang tahu kenapa Budi Jarot tidak tertangkap walaupun cukup aktif saat itu. Pada tahun 1998, Budi Jarot membentuk sebuah lembaga kemanusiaan yang memiliki beberapa armada ambulans dan masuk dalam wilayah kerusuhan dengan cover lembaga kemanusiaan. Tahun 2014, Budi Jarot jadi caleg DPR RI nomor urut 8 dari Partai Amanat Nasional. Nomor urut 8 bisa dikatakan sebagai nomor urut cantik karena sama dengan nomor urut 8. Partai Pan Dapil Budi Jarot meliputi wilayah Provinsi Yogyakarta. Kalah Pilek 2014, Budi Jarot sempat menghilang dan muncul kembali di Pilkada DKI tahun 2017 dan di Pilpres 2019. Budi Jarot memiliki sejarah yang cukup panjang di dunia politik dan dikenal luas di kalangan politisi-politisi papan atas dan pejabat-pejabat. Di lain sisi, Kolonel Purnawirawan Sugengwaras panas tangkap Budi Jarot atau peradilan jalanan yang akan dilakukan. Itulah yang ditakutkan Prabowo. Polisi harus menangkap koordinator lapangan korlap demonstrasi di depan gedung DPR-MPR yang menginjak-injak dan membakar poster Habib Rezik Sihab, Budi Jarot. Demikian dikatakan Ketua Aliansi Profesional Indonesia Bangkit atau APIP Jawa Barat, Kolonel Purnawirawan Sugengwaras dalam pernyataan kepada Suara Nasional Kamis 30 Juli. Kalau tidak ditangkap, bisa muncul peradilan jalanan, Papar Sugengwaras. Kata pria yang satu angkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer Magelang ini. Sangat tidak beralasan. Polisi tidak tahu atau tidak bisa menangkap Budi Jarot dan kawan-kawannya. Seharusnya polisi mampu membaca gelagat, memprediksi, dan mengantisipasi situasi dan kondisi yang bisa berkembang. Jelasnya, Sugengwaras melihat ada diskriminasi dalam penegakan hukum seperti cepatnya pemanggilan korlap demo penolakan RUUHIP Edi Mulyadi dalam kasus pembakaran bendera PDIP. Seharusnya, polisi bijak dan ingat apa yang telah dilakukan ketika memanggil korlap Edi Mulyadi setelah terjadi pembakaran bendera PDIP. Bantingkan dengan peristiwa serupa oleh kelompok pembakaran sepanduk yang bergambar Habib Rizik Sihab yang sudah jelas, sudah jelas-jelas oknum pelakunya. Dan mestinya bertindak sama dalam menanganinya ungkap Sugengwaras. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana menurut pendapat Anda?